Suki musim penghujan, Wali Kota Tririsma hari ini belusukan ke sejumlah titik penanggulangan banjir. Sidak dilakukan untuk meninjau proyek box culvert, rumah pompa, serta tanggul laut di kawasan Kalilamong dalam mengantisipasi datangnya banjir. Mengantisipasi curah hujan yang tinggi dan datangnya ancaman banjir Wali Kota Surabaya, Tririsma hari ini belusukan ke sejumlah kawasan titik penanggulangan banjir Kota Surabaya. Salah satu lokasi yang disidak adalah kawasan Frontage Road Sisi Barat Jalan Ahmad Yani Surabaya yang kini telah dibangun proyek box culvert di bawah pendestrian. Tririsma melakukan sidak mulai dari kawasan Bundaran Dolok hingga depan rumah sakit Islam Monokromo. Pembangunan box culvert Jalan Ahmad Yani ini berfungsi untuk menampung air yang biasanya menggenangi sejumlah kawasan seperti menanggal, gayungan, dan ketintang. Nantinya air hujan yang tertampung di saluran akan diarahkan ke rumah pompa. Selain meninjau box culvert, Tririsma juga meninjau kesiapan rumah pompa. Saat ini ada sebanyak 55 rumah pompa yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya dan dipastikan bisa berfungsi secara maksimal pada musim penghujan tahun ini. Bahkan untuk 6 rumah pompa diantaranya, pemerintah Kota Surabaya telah menambahkan kapasitas pompa. Dari 1,5 meter kubik kini menjadi 3 meter kubik. Nah kalau yang di sini ke barat itu nanti kita lihat tanggul laut, itu karena ada rok dari laut. Nah itu yang nggak bisa kita tahan, karena itu yang kita bisa lakukan adalah kita pakai tanggul. Nah kemudian nanti kalau sudah tanggul jadi, hasil genangan itu kita masukkan ke saluran, terus masuk ke sini dan kita ada rumah pompa yang kita lagi bangun di kandangan. Sementara untuk menanggulangan banjir di kawasan Surabaya Barat, yakni di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Pakal, Pemkot Surabaya saat ini tengah mengebut pembangunan tanggul laut di Kalilamong. Tanggul laut ini memiliki tinggi kurang lebih 7 meter dengan lebar 3 meter. Tanggul laut ini berfungsi untuk membendung luapan Kalilamong dan banjiruk. Wahyu Pratama, Surabaya.